Ada empat alasan bagi PDI Perjuangan mengusung basuh ke cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI dalam Pilkada Serentak 2017. Sebagai petahana, Ahok dianggap mampu meneruskan program yang dibuat Presiden Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok Jarod memiliki ideologi yang sejalan dengan partai, mampu bersinergi dengan pemerintah pusat, serta memiliki komitmen teguh menjalankan ideologi partai. PDI Perjuangan yakin, pasangan petahana ini dapat meneruskan visi Jakarta Baru. Ahok yakin, visi dan misinya dapat sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan PDI Perjuangan. Saya dari dulu sama PDI Perjuangan baik-baik. Saya dari dulu tidak pernah masuk jadi anggota partai PDI Perjuangan. Tapi yang saya perjuangkan dari dulu dengan Pak Taufik Kemes dan Ubu Mega sejalan dengan apa yang dijatuhkan oleh PDI Perjuangan. Apakah setelah ini? Saya profesional saja, tidak masalah partai. Dengan mengalirnya dukungan PDI Perjuangan, empat partai resmi mengusung Ahok dan Jarod menuju DKI 1. Sebelumnya partai Golkar, partai Nasdem, dan partai Hanura menyatakan dukungan resmi bagi Ahok dan Jarod. Rencananya, Rabu siang pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat akan mendaftar ke KPUD DKI Jakarta sebagai peserta pilkada DKI 2017. Tania Francisca, Haris Ardian Syah, melaporkan untuk NET.